oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ngalistrik.com sebelum kita mulai enaknya pantun dulu nih pulang pengajian bawa nasi box yuk kita jawab pertanyaan terkait MCB box ini dia pertanyaan dari masang gampar dedih jangan mas lah ya abang aja bang sang gampar dedih bang buatkan MCB box 3 grup yang tanpa kabel drone oke disini saya udah siapin simulasinya ada sebuah MCB box lengkap dengan rel MCB dan terminal netral kemudian disini juga ada kabel dari KWH meter kabel fase dan netral kabel warna merah adalah kabel fasenya sedangkan kabel warna biru adalah kabel netralnya lalu kita siapkan MCB 6A sebagai MCB utama dan untuk instalasi atau pengkabelannya ini kabel dari KWH meter yang warna merah kabel fase kita hubungkan ke sisi atas MCB utama yang 6A kemudian kabel netral dari KWH meter masuk ke terminal netral jadi tidak masuk ke MCB kemudian kita tambahkan 3 buah MCB grup masing-masing 2A seperti ini ini adalah MCB grup 1, grup 2, dan grup 3 untuk pengkabelannya kita ambil atau kita jumper kabel dari sisi bawah MCB utama yang 6A ini ini kita jumper ke MCB grup 1 lalu ke grup 2 dan ke grup 3 dengan begini ketiga grup MCB ini dapat kita kontrol menggunakan MCB utama yang 6A atau dengan kata lain MCB grup 1, 2, dan 3 ini adalah anak MCB dari MCB yang 6A kenapa bisa begitu? karena kalau teman-teman perhatikan jalurnya ini yang kabel fasenya aja yang teman-teman lihat ini dari KWH meter masuk ke MCB utama yang 6A melewati tuas on-off baru di jumperkan ke MCB grup 1, 2, dan 3 yang 2A ini jadi kalau tuas MCB utama yang 6A ini kita matikan maka matilah semua lampu dan stop kontak yang melewati ketiga MCB ini tanpa perlu meng-offkan tuas-tuas yang ada di masing-masing grouping MCB makanya ini dinamakan MCB utama oke lanjut ke masing-masing keluaran dari MCB grup jadi yang keluar dari masing-masing MCB ini adalah kabel fasenya ini saya contohkan kabel yang warna merah yang keluar dari MCB grup 1 untuk kabel netralnya ini kita ambil dari terminal netral nah kedua kabel fase dan netral ini nantinya akan disambungkan ke titik-titik instalasi listrik seperti lampu dan stop kontak begitu juga dengan yang MCB grup 2 kabel fasenya keluar dari sisi atas MCB ya kemudian kabel netralnya kita ambil dari terminal netral begitu juga dengan yang grup 3 kabel fasenya keluar dari MCB kabel netral dari terminal netral oke jadi seperti ini ya teman-teman instalasi kabel listrik pada MCB box tanpa kabel ground dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati